Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Stiba Makassar, merupakan institusi perguruan tinggi Islam yang berkonsentrasi pada pengkaderan da'i dan ulama. Dengan demikian, lulusannya diharapkan dapat berkiprah secara profesional dan penuh dedikasi. Stiba Makassar berdiri sejak tahun 1998 di bawah naungan YPWI, Yayasan Pesantren Muhadda Islamiyah Makassar. Stiba Makassar mendapatkan izin pendirian SK Kopertais Wilayah 8 No. 23 Tahun 2002 dan pada tahun 2013 mendapatkan akreditasi B dari Ban PT. Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab, Stiba Makassar, menerima mahasiswa baru tahun akademik 1436-1437 Hijriah, Jurusan S1 Syariah, Program Studi Perbandingan Masab dan Hukum. Persyaratan Muslim dan Muslimah, Lancar Membaca Al-Quran, Lulusan SMA, MA, Sederajat. Jadwal Penerimaan Pendaftaran Gelombang I, 3 Maret sampai 13 Juni 2015 Pendaftaran Gelombang II, tanggal 4 sampai 10 Agustus 2015 Ujian Masuk, 11 sampai 12 Agustus 2015 Pengumuman Hasil Ujian, 17 Agustus 2015 Pendaftaran Ulang, 18 sampai 21 Agustus 2015 Stiba Makassar memiliki keunggulan Prodi PMH terakreditasi B oleh Ban PT. Bahasa Arab sebagai bahasa perkuliahan dan bahasa sehari-hari mahasiswa. Para dosen, alumnus beberapa universitas terkemuka di Timur Tengah Sejumlah mahasiswa berhasil mendapatkan beasiswa di Timur Tengah Seperti Universitas Islam Madinah, Universitas KOSIP, Universitas King South, dan lain-lain. Beasiswa bagi mahasiswa berprestasi Berpeluang melanjutkan studi pada program kaderisasi ulama Atau PKU Stiba Makassar Stiba Makassar menyediakan asrama gratis. Untuk informasi pendaftaran, silakan kunjungi kami di Kampus Stiba Makassar Jalan Inspeksi PAM Manggala Makassar 90234 Telepon 0411 488 1230 Atau dapat menghubungi nomor berikut Untuk informasi lebih lengkap, silakan kunjungi laman kami di www.stiba.net